Pelajaran yang terbaik adalah pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar. Pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar dengan argumentasi yang jelas, sehingga ketika dipersoalkan bisa kita rujuk sumbernya, bisa kita tampilkan argumentasinya, dan kita pun menunaikannya dalam keadaan tenang. Ya, para ulama kita memberikan batas ketika anda ingin belajar. Mohon izin ya, nanti anda belajar dengan ustaz manapun, anda bisa praktekan kaedah ini. Saya praktekan kaedah ini. Tapi itu kaedahnya ada di hadith muslim. Perhatikan kalimatnya, bismillah. Bambul isna di minad din. Ini kaedah untuk belajar. Bambul isna di minad din. Saya terangkan cepat. Bambul isna, bab yang menerangkan bahwa isna itu, asalnya berasal dari kata sanad. As-sanad. Sanad itu adalah silsilah atau runtutan riwayat yang sampai ke sumber aslinya. Jadi kalau anda terima informasi, terus dilacak sampai ke sumber primernya, disebut dengan sanad. Di hadith ada sanad. Anda dengar hadith Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Lalu anda ingin lacak, dari mana dapatnya Imam Al-Bukhari? Anda cari satu, dua, tiga dari si fulan, 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 sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sanad namanya. Jelas? Baik. Kalau kemudian anda ingin pelajari riwayatnya, maka pembelajarannya disebut dengan isna. Jelas? Nah, sekarang perhatikan ketentuannya. Dalam tuntunan agama kita dirangkum di hadith muslim. Perhatikan babnya. Bambul isna, bab belajar. Bab belajar yang langsung bersumber pada sumber intinya. Belajar yang langsung bersumber pada sumber intinya. Kita telusuri sampai bersumber ke nabi, sumber intinya. Itu min ad-din termasuk bagian dari agama. Yang penting dari agama. Dari ad-din. Jadi kalau anda ingin menerapkan misalnya, ketentuan ad-din, ketentuan agama kita. Misal, kita diperintahkan untuk salat. Al-Baqarah ayat 43. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa'akhimus sholat. Dan tunaikan sholat. Ketentuan, perintah dari agama. Bagaimana cara sholatnya? Tidak mungkin anda langsung sholat. Anda akan belajar ilmunya dulu. Maka kalau anda ingin benar cara sholatnya, ingin benar cara sholatnya, maka anda harus belajar dengan benar cara menunaikan sholat itu. Pelajarnya ilmunya dengan benar. Telusuri sampai ke Rasulullah SAW. Maaf, anda belajar caranya tidak benar, maka akan menentukan kualitas sholat anda. Sholat anda pun tidak akan benar. Anda belajar sholat dengan cara yang tidak benar, maka ibadahnya pun berdampak kepada penerimaan yang tidak bagus. Hasilnya tidak akan benar. Karena itu, mohon izin, Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, kalau berbeda nomor, cari babul musifis salat, bab tentang orang yang sholatnya kurang bagus. Secara singkat, ada seorang lelaki namanya Datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Masuk ke masjid Nabi, Salat di samping Nabi. Maka tatkala setelah selesai sholatnya, Tadkala salam ke kanan dan ke kiri, Maka Nabi SAW berkata pada orang ini, Anda silakan sholat lagi, karena Anda belum sholat. Padahal orang ini telah selesai sholat. Karena cara sholat dia, belajarnya tidak tepat sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi, maka kata Nabi, ulangi sholatnya, Anda belum benar. Diulangi sampai tiga kali, Nabi mengatakan kalimat serupa. Sampai dia katakan, Ya Rasulullah, Ma'uhsinul ghairah al-limni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan Zain. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, dari mulai awal sampai akhirnya. Iza kumta ila sholat aslihul wudhu. Kalau sholat Anda ingin benar, sempurnakan wudhunya, begini caranya. Semestaq bilal qiblah, menghadap keqiblah, begini caranya. Lalu diajarkan dari awal sampai akhirnya. Kristus 651. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Jadi kalau Anda ingin sholat pun, tidak bisa sembarangan. Anda sholat, sahabat Nabi saja, hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi. Karena cara belajarnya tidak tepat, kata Nabi, sholat Anda tidak benar. Ulangi sholatnya. Anda bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi. Sholat tidak di masjid Nabi, bukan di samping Nabi. Merasa benar dengan sholatnya. Itu yang agak aneh. Yang paling aneh, sahabat Nabi tinggal di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, masih mau belajar ketentuan Nabi. Masya Allah. Yang tempat belajarnya, tempatnya masjid, keadaan sederhana, alasnya cuma tanah, kalau hujannya pasti bocor, kalau panasnya kepanasan, tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, masih mau belajar dengan Nabi. Anda kurang apa lagi? Masya Allah. Tempatnya bagus, ada kipas anginnya banyak, karpetnya nyaman, keadaannya tenang, ada sneknya juga, direkam lagi gitu kan, ustazah datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Anda belum mau belajar juga, kurang apa lagi?